Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Dan pagi hari ini kita mau nonton lagi videonya Opom 4 gelap membahas tentang Bapak Anies Basw dan juga BDIP Dan untuk videonya kita siapkan dulu Nah ini kita play dulu Dan nanti kita tonton bareng-bareng Dan let's go Akhirnya BDIP menentukan Bahwa saya Pramono Anung dan juga Rano Karno Akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2004-2009 Lalu banyak yang bertanya Bagaimana akhir dari nasibnya Ahok Aku mau bilang sama kalian Tidak perlu kalian khawatirkan nasibnya Ahok Yang perlu kalian khawatirkan nasibnya Hanis Aduh Mas Hanis Kalau Ahok itu tidak perlu dikhawatirkan nasibnya itu Karena dia sekarang berada di tangan yang tepat Berada di wadah yang tepat Nah Anis Wadah pun tidak ada Ahok itu gimana pun juga Gitu-gitu anak emas jayu kitu Jadi segala sesuatu yang enak-enak akan dipersiapkan untuk Ahok Nah Anis siapa pikirkan dia Faisal Asikab Ruki Girung Refli Harun Sedangkan mereka masih sama-sama cari makan Aduh Tenang aja Selama masih ada Tom Lembong Segala sesuatu yang akan baik-baik saja Tidak juga lah Tergantung menguntungkan atau tidak ini anak Kan begitu Namanya Bohir Nah jadi Kita turut bersuka cita Turut senanglah mendengarkan berita bahwasannya Anis itu sudah di luar radar Lagi yang juga Menurut keterangan dari beberapa sumber Ternyata Anis itu memang betul dapat undangan Dapat undangan Yang ada dari anggotanya Partai PDIP Memberikan undangan kepada Anis Bahwasannya namanya akan diumumkan Ngeri kalilah nasib kau Anis Kalau aku sih sebetulnya mirujuk ke manusia yang satu itu Masinton Pasar Ibu Masinton Parah kali kau Pastikan dulu masinton namanya itu akan disebut atau tidak Ini kau ngeri kalilah kau bikin anak-anak orang PHP Itu anak apa bagaimana itu caranya Menjauhnya itu Masinton Dan tahu enggak kalian Ternyata Memang dia pada saat itu Berada di gedung yang sama Ya Itu memang betul Sengaja menantikan keputusan dari Ibu Kalau aku sebetulnya Kalau kalian tanya Aku pasti mirujuk ke satu orang itu Siapa lagi kalau bukan Masinton Pasar Ibu Yang akan berjanji mengkawal Anis Baswedan Masinton Kau kalau misalnya Belum pasti semuanya itu Jangan kau janjikan orang Kasian anak orang kau bikin deh Aduh Aduh Ternyata memang betul Sudah disettingnya semua Pakai batik warna merah Eh Foto-foto sama Rano Karno Ya Memberikan kesan bahwasannya PDIP menyambut baik kedatangannya Sampai hari ini Ya Dia itu dinantikan komitmennya Oleh Ibu Megawati Mau jadi karir atau enggak Tapi sampai saat ini Muncungnya belum bersuara Kalau masalah pakai Beju merah Batik merah Belum tentu Itu jadi jaminan Cuman aja kau Pakai aja sekalian kopi yang merah Pakailah sarung merah Pakailah sepatu merah Kalau memang itu jadi ukuran Bahwasannya kau memang komitmen Untuk menjadi kader PDIP perjuangan Ya Enggak cukup bro Enggak cukup Ya Jadi maaflah dulu Ini bagi PDIP Ini injury time Jadi memang betul-betul Mereka itu harus memikirkan Siapa calon yang memang cocok Untuk DKI Jakarta Gitu loh Jadi banyak kali pertimbangan Untuk enggak memilih kawahok Kayak apa Anies Serius Yang pertama itu Ya menurutku ini yang pertama Ya Megawati itu tipikalnya orang Yang mau menerima pendapat dari rekan-rekan Ya memang nampaknya di otoriter Tapi kalau berbicara Ya siapa yang akan diusung Ya kemana arahnya ini Apa namanya PDIP ke depannya Aku yakin Orang sekelas Megawati Pasti dia punya banyak tempat konsultasi Ya Dia punya banyak teman diskusi Ya Jadi kalau menurutku Menurutku ini Ya Kalau berbicara diskusi antara Megawati Dengan elit Masih banyak elit-elit di PDIP Yang tidak suka dengan si Anies Ya Tidak suka bukan karena pribadinya Tidak suka yang pertama dengan ideologinya Ya Karena sampai saat ini Dia belum menentukan sikap Dia mau berpegang kepada ideologi Pancasila Atau dia tetap memegang pada ideologinya yang lama Ya ideologinya Pancasila juga sih Tapi kadarnya sedikit Banyak kali lah Pancasila gak abal itu Karena pernah ku tengok videonya Ngucapkan Pancasila Iya kan Salah-salah Itu dia Baru yang kedua Ya Bicara tentang ideologi Ya Jangan sampai lupa 2017 Ya Ada sejarah kelam Dimana PDIP Menjadi bulan-bulanannya Anak-anak Apa Ya Menjadi bulan-bulanannya Pengikutnya Anies Ya Begitu banyak hujatan kepada mereka Begitu banyak fitnahan kepada mereka Waktu itu PDIP mengusung Ahok Begitu banyak ya Kata-kata kotor yang ditujukan kepada mereka Dan yang paling menyakitkan itu Adalah kata-kata Bahwa PDIP menjadi saran PKI Itu yang tidak terima Kalau aku sih seperti itu Karena gini Gimanapun juga Walau bagaimanapun juga Ya Kita katakanlah dulu kita berseberangan Sebagian besar Ya kita berseberangan dengan PDIP Tapi kita harus akui Bahwasannya Orang-orang di PDIP Adalah orang-orang yang masih menjaga demokrasi ini Berdiri sampai hari ini Gitu loh Ya darah mereka itu adalah darah perjuangan Dan kalian harus tahu Bahwasannya PDIP adalah salah satu partai Yang berdiri tegak menantang yang namanya intoleransi Ya Yang berdiri tegak menantang yang namanya politik identitas Maka bisa dipastikan Sebagian besar elit politik yang ada dalam PDIP Tidak setuju dengan pengusukan Anis Gitu loh Karena apa Sejarah membuktikan Bahwasannya Anis dan pendukungnya Itu sudah mencoret-coret Dan mukanya PDIP Ya Jadi gimana pun juga Tidak bisa diterima Gitu loh Gak bisa diterima Apalagi kalau kalian perhatikan Banyak kali Kata-kata songongnya Dari anak-anak abah Selalu itu yang mereka ilu-ilukan Ya Mereka katakan PDIP lah sebetulnya yang butuh Anis Kalau Anis itu gak perlu sama partai Bayangkan lah Kalau emang gak perlu kau sama partai Ngapain kau jalan-jalan kemarin itu ke kantor DPD Eh Itu Makanya aku bilang Ini orang kenapa ngotot ya Gitu loh Kasian kita ngeliatnya Tapi cemak namun dibilang Ya Yang kita takutkan bukan Anisnya Tapi siapa yang dibalik si Anis Itu yang kita takutkan Siapa yang dibonceng si Anis Itu yang kita takutkan Ya Organisasi terlarang apa Yang kemungkinan Ini masih kemungkinan ya Yang kemungkinan membonceng di belakang si Anis Dan kesadaran yang kumiliki itulah Itu juga Kesadaran yang dimiliki Oleh teman-teman kita Yang ada di Partai PDI Perjuangan Gak gampang loh Ya Gak gampang menerima seorang Anis di PDI Perjuangan Gak gampang Ya Mungkin ada orang-orang berkata Oh PDIP Kenapa kalian PHP Anis Itulah kata-kata dari pendukungnya si Anis Sekarang siapa yang PHP Kalian aja yang kepedean Kalian aja yang keGRan Tau kau Anis Sebetulnya Itu bukan masalah undangan dan tidak undangan Ya Kalau bukan Ibu Kitub sendiri yang telepon kau jangan datang Nah itu sangat Masih sekali kita dengarkan ya Jalotannya Obu Mbak Pelat Dan apabila teman-teman punya saran dan komentar Silahkan tulis di kolom benar saya Oke lanjut kita dengarkan lagi Jangankan sama kau Sama pribadi Personal Sekelas Mahfud MD 2019 Rencana dia itu mau dimanjukan jadi wakilnya Jokowi Dodo Dua jam sebelum pengumuman Berubah Dua jam sebelum pengumuman Berubah Tapi lihatlah Jadi Pemenang dia kan Lihatlah Jadi Pemenang Jokowi Dodo dan Maru Amin kan Jadi perubahan itu Itu Nggak bisa di Apa namanya Nggak bisa disangkal ya Perubahan itu tidak bisa dielak Gitu loh Jangan mentang-mentang kau Ada apa namanya Di dalam koalisi perubahan Kemarin cuma kau aja yang bikin perubahan Kami mereka pun juga berhaklah bikin perubahan Itu dia Jadi banyak hal Yang bisa dikatakan Menjadi alasan untuk tidak mendukung Wanis Jadi memang harus hati-hati nih Harus hati-hati Ya manusia seperti Wanis ini memang bisa dikatakan Ini bisa menjadi ancaman Iyalah Yang pertama Ini nggak bisa dilupakan Ya dia adalah orang yang mengkhianati Apa namanya Mengkhianati Bapak Prabowo Masih ingat kalian apa dia bilang Kalau Bapak Prabowo tidak mencalon Kalau Bapak Prabowo mencalonkan diri jadi Presiden Anies Baswedan tidak akan pernah mencalonkan diri jadi Presiden Akhirnya dia bohong Kemarin itu juga dia berencana akan mengusung AHY untuk menjadi Wakil Presiden Di Pilpres 2024 kemarin Ujung-ujung ya Pak Ditinggal ganti Ditinggal jalan Diganti menjadi Amin Iskandar Nah sekarang kan Bisa dikatakan Yang nggak konsisten itu kan kau Jangan kau persalahkan ketika ada orang lain yang nggak konsisten sama kau Karena kau pun juga nggak pernah konsisten sama orang lain Enak-enakmu aja Kalau yang enak datang sama kau Senang kali kau Tiba yang nggak enak Eh langsung cipir muka mu itu Jadi ngomong-ngomong Kenapa kau langsung pulang Tiba kemarin dulu Kenapa kau langsung pulang Nasi kotak udah kawokian kan Cepatah nggak mau pulang bang Ngeri kali perasaanku Bro Injury time ini bro Injury time Ya Lagian sekarang begini aja Itu Pengurus PDIP Yang ngasih kau undangan Blokir nomornya sekarang Takutnya nanti kau ditelepon lagi Pak Anies datang Pak Anies pengumuman Dasmu pengumuman Kau gitukan aja nanti ya Sakit kalian lihat ibu pak Udah bisa kubayangkan Udah bisa kubayangkan Padahal anak-anak apa Udah rencana diklarasi ya Dimana Digis Aduh Aduh itulah makanya Keden Ya Itulah makanya Hasian Ya Sekarang kau Kerja yang giat Biar banyak uangmu Setelah banyak uangmu Nanti bikin partai kau Jadi suka-suka Apa yang mau gue bikin Di partai itu gitu loh Nggak perlu tergantung dari Keputusan orang itu Apa orang lain Gitu loh Ada uang Aduh Sebentar dulu minum dulu ya Haus Tapi tahu enggak kalian Ya Dibalik itu semua Ya Ini ada Dua hal Ya Yang menjadi kemungkinan Ya Hal yang pertama Tidak menuntung kemungkinan Kedepannya PDIP akan bersinergi Dengan pemerintah Kita nggak bisa Pungkiri itu Karena apa Kita tahu sendiri bahwasannya Orang-orang di dalam PDIP Sama-sama membangun Tapi yakin enggak kalian Kalau aku entah kenapa Aku punya keyakinan Bahwasannya dari PDIP itu Paling tidak ada Dua menteri nanti Serius Ya kan Apa yang dilakukan Jokowi Dodo Ke Bapak Prabowo Begitu juga Yang dilakukan Ke Bapak Prabowo Nantinya kepada Ibu Megawati Karena sejatinya Ya Ibu Megawati itu Sampai sekarang Nggak punya masalah Sama Bapak Prabowo Yang punya masalah itu Ibu Megawati Dengan Jokowi Dodo Kalau itu Nggak usah ditutup-tutupi Dari kutub putar Sampai kutub selanjutnya Orang semua Ya kan Tapi Ada tapi-nya Nanti kan Pemegang keputusan Tertinggi itu kan Bapak Prabowo Gimanapun juga Ya Ya Ketika Ingin berkonsiliasi Dengan PDIP Itu hak prerogatinya Bapak Prabowo Nah Kalau misalnya Ya Kalau misalnya PDIP mendukung Anies Yang bisa dikatakan Orang yang sudah Memberi nilai 11 dari 100 Dan betul-betul Pribadi yang sudah Menghina Bapak Prabowo Betul-betul Pribadi yang sudah Menghina di Bapak Prabowo Ini akan Menjadi Ganjalan Betul Akan menjadi Ganjalan Antara PDIP Dengan Apa namanya Pemerintahan Kita nggak usah Dulu Bila Kim Plus Kita katakan dulu Pemerintahan Gitu loh Ya Ini kan dalam rangka Sama-sama membangun Bangsa Gitu Jangan gara-gara Manusia yang satu ini Rusak itu barang Gitu Jadi Kalau bisa dikatakan Ya mungkin PDIP juga akan Berpikirkan Apa namanya Akan berpikir Bagaimana Menemukan calon Mengusung calon Yang bisa dikatakan Tidak akan Menimbulkan masalah Tidak akan Menimbulkan kontrak Dan tidak menjadi Duri dalam daging Di dalam pemerintahan Itu dia Ya Nah itu yang pertama Baru yang kedua Anies Baswedan ini Ya Ingat Proyeksi yang ke depan ini Gajam ini Tahu kalian Apa yang jadi targetnya Pilpres Dan ini Secara terbuka Sebetulnya Ini sudah bisa Dibaca oleh Beberapa orang Yang nantinya Sudah berpikir Ikut konsestasi Di dalam Pilpres Yang pertama Adalah Puan Maharani Yang pasti diusung oleh PDIP Ya Yang bisa dikatakan Ya Apakah mungkin Kita pertanyakan dulu Secara logika Apakah mungkin Seorang megawati Mengadopsi pekerja asing Dan mengorbankan Anaknya untuk Pilpres nanti Gak mungkin kan Lima tahun itu singkat loh Setelah itu apa Bapak Prabowo Kita gak menutup Kemungkinan Ya kalau memang Sehat Memang kuat Bapak Prabowo Nanti Dan juga Mendapatkan Ketingkat kepuasan Masyarakat Dari masyarakat Yang sangat tinggi Kenapa tidak Ya kan Untuk mencalonkan lagi Dan Abis ini Ini akan menjadi Saingan Kalau saya ingat Kalau bersaing Dengan Rituan Bersaingan Dengan Puan Bersaingan Dengan Ahok Bersaingan Dengan Gibran Gak masalah Karena apa Semuanya Sama-sama Barang bagus Tapi Tapi ketika Yang menjadi Lawan kita Barang busuk Mau kita Ikutan busuk Gitu loh Jadi Bisa dikatakan Ya sebisa mungkin Partai-partai saat ini Ya Kalau bisa memang Mematikan karirnya Karena apa Karena ini berbahaya Untuk kelangsungan Hidup mereka Ini berbahaya Terhadap target mereka Di 2029 Gitu Kita gak menurut kemungkinan Seperti PAN PKS Dan yang lain berikutnya Itu Ya Mereka bisa mengusungkan Calon sendiri Gitu loh Ya Kita gak tau Nanti mana tau Ada perubahan lagi Dari MK Ya kan Begitu Untuk pemilihan presiden Jadi 7% Kan begitu Mana tau Iya Iya kan Oke lah Kalau begitu Jadi itulah pandangan Bukan pandangan sih Lebih ke Opini Dari Ophung Parbelak Ya Mengenai Injuritamnya Dari PDIP Kesimpulannya PDIP Tidak akan pernah Mengusung Anis Kesimpulan kedua Jangan khawatirkan Nasibnya Khawatirkan aja Nasibnya Anis Gitu dia Ya Kesimpulan ketiga Doakan dia Supaya sihat-shat saja Oke Salam Parbelak Salam NKRI NKRI Harga Mazi Nah oke teman-teman Videonya sudah habis Itulah tadi Ophung Parbelak Membahas tentang Bapak Anis Baswedan Juga BDIP Dan baru saja Itu Yang diomongkan oleh Ophung Parbelak Yaitu Bapak Ahok Oke teman-teman Mungkin punya saran dan kritik Silahkan tulis di komentar saya Dan nanti juga ada video lagi Dari Banyang Episial Oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye